Halo semua, hari ini Dapur Lestari akan membuat rujak serut mangga Hasilnya seperti ini ya teman-teman Ini enak sekali, cara bikinnya juga mudah banget Karena lagi musim mangga, jadi kita bikin rujak serut Seger banget Ini dinikmati pada saat dingin, enak sekali Buat teman-teman yang mau tahu cara bikinnya, langsung simak videonya Langkah yang pertama, kita siapkan panci Masukkan air 300 ml Ini kita panaskan sampai dengan mendidih Pakai api kecil aja, karena akan kita tunggu sambil mengulek bumbunya Siapkan cobek, ini ada 10 buah cabai merah Tambahkan setengah sendok teh garam Tambahkan juga setengah ruas jari terasi Terasinya sudah dibakar dulu ya teman-teman Ini kita ulek terlebih dahulu Setelah itu masukkan asam jawa Ini aku pakai satu buah kayak gini ya teman-teman Setelah airnya mendidih, masukkan gula pasir 50 gram Ini ada gula jawa 100 gram Sudah disisir ya teman-teman Dan masukkan bumbu halusnya yang cabai tadi Masukkan Ini kita aduk sampai gulanya larut ya teman-teman Setelah gulanya larut, kita matikan apinya Ini kita sisihkan terlebih dahulu Kita kupas mangga dan potong-potong manganya Siapkan dua buah mangga Bisa pakai mangga muda atau mangga yang mengkal Boleh silahkan Ini kita kupas mangganya Aku pakai dua buah mangga Ukuran besar dan kecil ya teman-teman Setelah mangganya dikupas dan dicuci bersih Ini aku siapkan serutannya Kalau disini namanya parutan gobet ya teman-teman Jadi parutan serut seperti ini Tapi besar-besar nanti hasilnya Ini langsung kita serut aja mangganya Setelah mangganya diserut Hasilnya seperti ini ya teman-teman Ini kita kasih kuah pedasnya Tadi yang sudah dibikin Kita saring Sebenarnya kalau tidak disaring juga boleh ya teman-teman Silahkan Bisa sesuai dengan selera masing-masing Nah ini kita aduk Ini sudah jadi ya teman-teman Simpan di kulkas lebih dahulu Biar dingin Setelah itu bisa langsung dinikmati Terima kasih buat teman-teman Yang sudah menonton videonya sampai selesai Jangan lupa like dan share video ini Follow juga instagramnya rapulestari Terima kasih Bye